Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kami akan mendiskusikan tentang bagaimana kita meraih kunci sukses di tiga alam. Sebenarnya kalau kita membahas tentang kesuksesan, ukuran atau standar kesuksesan itu adalah berbeda-beda. Ketika kita kaitkan dengan era modern ini, barangkali kunci atau indikator dari kesuksesan itu adalah kita mempunyai materi yang berlimpah, kita mempunyai rumah yang baik, kita mempunyai fasilitas kehidupan yang baik, kita punya kendaraan yang baik, kita mempunyai profesi atau pekerjaan yang layak dan sebagainya. Akan tetapi di dalam Islam sesungguhnya tujuan kita atau kesuksesan kita adalah diukur dari kesuksesan kita di tiga alam, yaitu di alam arwah, kemudian di alam akhirat, dan di alam dunia. Tentu saja perjalanan kita itu dimulai dari alam arwah. Dimana di alam arwah itu roh kemudian berkumpul di sana dan kita berinteraksi dengan Allah secara langsung. Kemudian Allah mengutus kita untuk bermukim di alam kandungan dan kita hanya singkat saja kita hidup di alam kandungan. Kemudian kita dilahirkan di alam dunia dan ini juga kita tidak tahu kapan kita berakhir. Kehidupan kita di alam dunia ini kapan berakhir kita juga tidak tahu. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam barzah. Dimana ini adalah alam peralihan antara kehidupan di dunia dan kemudian kehidupan di akhirat. Kemudian yang paling akhir itu adalah di alam akhirat. Dimana di sana itu adalah merupakan perhitungan dan kemudian penentuan apakah kita mencapai sukses di dalam kehidupan di dunia dan kita ditimbang amal kita. Kalau kita berbuat baik maka nilai kita akan baik dan kemudian kita masuk ke dalam kehidupan di akhirat ke surga ataupun neraka. Nah perjalanan itu sangat-sangat panjang dimulai dari alam arwah itu yang kemudian dilanjutkan di alam kandungan. Kemudian kita masuk ke alam dunia dan kemudian ada kematian ya alam kematian. Dan kemudian kita berada di alam diteupkannya sangka kala. Saat itu kemudian kita bangkit lagi dari alam kematian. Kemudian kita masuk di padang masyar waktu itu. Dan kemudian di sana setelah padang masyar kita akan menghadapi peristiwa dimana kita bertemu dengan syafa'at Rasulullah SAW. Kemudian ada yaumul hisab atau hari dimana ada perhitungan di sana antara amal kejelekan dan amal kebaikan kita. Kemudian di sana ada hari pencatatan, amal manusia. Kemudian di sana ada yaumul mizan, hari pertimbangan. Kemudian di sana masuk ke badan kehidupan dimana kita bertemu kepada telaga Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk kepada aktivitas dimana kita bertemu kepada sirot ataupun jembatan yang paling halus yang kemudian mengantarkan kita kepada surga dan neraka. Nah ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Jadi sebenarnya perjalanan kita di hidup di dunia ini adalah di pepatah Jawa mengatakan kehidupan di dunia ini adalah merupakan hanya sekedar mampir ngombe atau sekedar mampir untuk minum. Untuk minum tidaklah lama, hanya sebentar. Sehingga kehidupan kita itu adalah sebagian besar nanti akan kita alami di kehidupan di akhirat yang tidak berujung kapan lamanya. Nah di dalam Islam ada cara-cara bagaimana kita mencapai kesuksesan di tiga alam itu. Dalam surat Maryam ayat 33 Allah berfirman Jadi Maryam telah berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesejahteraan. Semoga Allah memberikan kelimpahan kepada aku pada hari di mana aku diciptakan, dilahirkan, kemudian pada hari di mana aku meninggal, dan pada hari di mana aku dibanggitkan dalam kehidupan kembali. Itu adalah doa dari Maryam yang dipanjatkan kepada Allah, dan Maryam menyadari bahwa kesejahteraan atau kesuksesan itu bukan hanya di dunia, tetapi sejak diciptakan, kemudian sejak dilahirkan, dan kemudian ketika kita dibanggitkan kembali di yaumul akhir. Nah ada tiga rumus bagaimana kita mencapai kebahagiaan di tiga alam itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah SWT dengan rumus A. Yang kedua itu adalah amal soleh dengan rumus B. Yang ketiga adalah rumus C, yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Nah yang pertama adalah iman. Iman adalah percaya kepada Allah. Iman adalah pertalian yang dikodun kepada Allah. Iman adalah hubungan transenden antara manusia dengan Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah SWT telah berfirman, Innamal mu'minuna ladhina amanu billahi wa rasulihi thummalam thummalam yartabu wajahadu bi'amwalihim wa'amusihim fisa bilillahi ula'ika humus sodiakun. Jadi ini adalah merupakan cerminan bagaimana seorang muslim itu berpercaya kepada Allah SWT dengan bukti-bukti bahwa kita percaya kepada Allah SWT dan kemudian percaya kepada Rasulullah dan tidak lagu untuk berjihad kepada Allah dengan hartanya dan mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi bahwa sesungguhnya bentuk dari iman kepada Allah itu adalah merupakan percaya. Percaya di dalam hati bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia dan Allah lah yang telah memberikan kehidupan kepada manusia, memberikan rizki. Sehingga kemudian pertalian kepada Allah, kepercayaan Allah itu juga kemudian menimbulkan ketundukan bahwa manusia seharusnya hanya beribadah kepada Allah dan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah bukti-bukti itu kemudian diimplementasikan dengan rumpus yang kedua yaitu amal soleh. Al-Quran menyebutkan amal soleh itu dalam 62 kali. 62 kali amal soleh itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan kemudian beramal soleh maka kemudian mereka akan diberikan syurga, pahala syurga dan di dalam syurga itu maka akan kekal adanya. Jadi ketika kita ingin meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat yang perjalannya aman sangat panjang maka kemudian kita mengamalkan amal soleh Amal soleh baik, aktivitas amal soleh itu adalah aktivitas yang tanpa batasnya Aktivitas batin, aktivitas lisan, dan aktivitas perbuatan Jadi amal solehah bil kolbi, amal solehah bil lisan, wa amal solehah bil arkan Itu semua yang menjadikan kunci bagaimana kita meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah taqwa Dalam surat At-Tolak ayat 2-3 Allah SWT telah berfirman Barang siapa beriman bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahannya Dan akan memberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka Maka ketika bertawakal kepada Allah Kita menyerahkan diri kepada Allah Maka Allah akan mencukupinya Maka Allah akan memberikan kita Dari solusi dari semuanya Semuanya kebutuhan yang akan kita alami Atau kita hadapi di dunia ini Karena Allah sebenarnya menentukan kadar Dan Allah lah yang mempunyai kedudukan tiap-tiap sesuatu Jadi inilah merupakan tiga cara Agar kita meraih kesusakan di dunia Di tiga alam itu tadi Di alam ruh Kemudian alam dunia Dan kemudian alam akhirat Dan kita ketahui bersama-sama bahwa Satu hari di dunia Itu sama dengan seribu tahun kita di akhirat Atau satu hari di akhirat Sama lamanya dengan seribu tahun kehidupan kita di dunia Nah tentu saja ini akan sangat luar biasa perjalanan kita di akhirat Dan kalau kita mengetahui dan menyadari Bahwa sesungguhnya perjalanan kita di dunia itu adalah Ad dunia mazuruh atul akhir Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini Apa yang kita lakukan di dunia ini Adalah merupakan sebuah media kita Untuk menanam kebajikan-kebajikan Yang nanti akan kita petik Di pada kehidupan kita di Yaubul akhir ini Demikian yang dapat kami sampaikan Semoga ini bermanfaat bagi kami pribadi Dan kita semua Jemaah Tauhsiah Rohani Jelang berbuka kuasa Majlis Tablik Pembinan Pusat Muhammadiyah Kurang lebih mohon maaf Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton